Kandidat baru vaksin COVID-19 dikembangkan Novalia Pichesha, diaspora Indonesia, yang juga seorang peneliti di Society of Fellows, Harvard University. Dalam jurnal ilmiah yang dirilis oleh Proceedings of the National Academy of Science, Amerika Serikat, Nova bersama tim yang terdiri dari 21 peneliti menguji coba vaksin COVID kembangan mereka pada tikus. 100% efektif karena semua data saya, jika Anda melihat data, semua mereka diperhentikan. Gagasannya ini bermula pada April 2020, sebulan setelah penetapan status pandemi COVID-19. Nova yang sebelumnya berfokus pada teknologi nanobody yang dikembangkan untuk pengobatan gangguan imunitas tubuh, memimpin penelitian vaksin ini bersama koleganya Tybal J. Harmon. Menggunakan sekuens protein asli virus Wuhan, sejauh ini vaksin ampuh hadapi berbagai varian. Meski belum diujikan pada varian Delta, namun berdasarkan data dan teknologi yang ada, Nova optimis vaksin akan bisa hadapi varian lain. Berbeda dari vaksin yang saat ini telah digunakan, vaksin kembangan Nova dan tim ini berbasis protein, dengan harapan bisa lebih mudah diproduksi dan didistribusikan ke lebih banyak negara. Ini protein-based, jadi itu sangat gampang sih, lebih mudah untuk dibuat, dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah, karena kan kalau misalnya MRN ini harus dingin, kalau yang ini itu bisa dikeringkan gitu, jadi di-life-lice, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana. Jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa. Indonesia termasuk yang punya kapasitas untuk mengembangkan vaksin protein-based. Itu adalah sebabnya saya tidak pernah ingin menikmati MRN, karena membangun kapasitas manufaktur itu akan mengambil beberapa tahun sebelum Anda mendapat di mana Anda harus di sini. Karena itu hal yang baru, hal yang baru bahkan di sini. Hal ini disambut baik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kemudian pengembangan vaksin itu juga sudah taking into consideration bahwa ini akan bisa cocok untuk Indonesia, transfer teknologinya pasti akan jauh lebih mudah ya. Di tengah ketimpangan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi warga di negara miskin, COVAX, Inisiatif Multilateral Distribusi Vaksin Gagasan PBB, belum bisa memberikan solusi. Pernyataan bersama keluaran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan dari 45 miliar dosis yang dijanjikan negara kaya, baru 240 juta yang terdistribusikan atau sekitar 5,3 persen. Genung putih mendesak perusahaan farmasi untuk meningkatkan skala produksinya. Our World in Data melaporkan sedikitnya 55 persen populasi dunia sudah memperoleh dosis pertama vaksin COVID-19. Namun sejumlah negara di Afrika dan Asia masih kesulitan untuk memperoleh vaksin. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan, Rifandwi Astono, dan tim VOA.